Penembakan di SMA di Georgia yang terjadi di masa sibuk kampanye pilpres Amerika Serikat jadi pemicu kedua kandidat untuk mengangkat kebijakan mereka terkait kepemilikan senjata api. Kedua partai punya pendekatan berbeda terkait hak yang dijamin amandemen kedua konstitusi Amerika Serikat tersebut. Selengkapnya inilah liputan VOA. Sedikitnya empat orang tewas dalam penembakan di SMA Appalachee di Winder, Georgia. Insiden ini terjadi ketika capres dari kedua partai besar AS sedang gencar berkampanye. Wapres AS sekaligus capres dari Partai Demokrat Kamala Harris meresponsnya. Isu kekerasan senjata di Amerika Serikat jadi topik utama dalam konvensi Partai Demokrat tahun ini di mana Harris memaparkan ia akan menjadikan isu ini sebagai prioritas kampanyenya. When we win in November, we are finally going to pass universal background checks, red flag laws, and an assault weapons ban. Harris berjanji untuk mengupayakan langkah keamanan kepemilikan senjata yang bisa diterima semua pihak dan tak berusaha untuk merampas hak kepemilikan senjata. Kelompok advokasi melawan kekerasan senjata yakin Harris bisa memenuhi janji ini. Candidate Harris and Vice President Harris have been very very clear that gun violence, the number one killer of American kids, is a problem that needs a multi-level approach to solve it. We need better policy. Sementara mantan presiden dan capres Partai Republik Donald Trump, lewat member Truth Social miliknya, menyatakan dukungan ke pihak korban dan menyebut pelaku penembakan sebagai monster yang sakit dan gila. Kelompok konservatif di Amerika Serikat kerap mengadvokasikan isu tentang hak kepemilikan senjata. Namun dalam Konvensi Nasional Partai Republik kali ini, isu ini bukan jadi prioritas. Konvensi yang berlangsung pada pertengahan Juli lalu, hanya dua hari setelah upaya pembunuhan terhadap calon presiden mereka Donald Trump yang sedang berkampanye di Pennsylvania. Pengalaman tersebut tak mengubah pendirian Trump akan akses senjata bagi warga Amerika. Ketika menjabat sebagai presiden, Trump mendukung pemilik senjata, dan ia berjanji untuk mencabut larangan yang diterapkan pemerintahan Biden jika terpilih kembali. Kelompok pro hak kepemilikan senjata mengklaim, jika para pemilik senjata di Amerika memberikan suara mereka pada pil pres November mendatang, suara mereka ini akan berpengaruh di sejumlah negara bagian penentu. Tapi Gottlieb mencatat bahwa dalam sejarah pemilu, hak kepemilikan senjata belum jadi perhatian utama pemilih dibandingkan dengan isu ekonomi atau imigrasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.